Semoga tidaklah salah... Ya bos! Eh, pelajarin lagu Aziza. Azizahnya si Budi Doremi. Dih, beda. Azizahnya El Corona. Dia belum berguna... Yang mana lagu Azizahnya El Corona yuk? Gimana lagunya Azizah? Oh lagu nyanyi! Ya udah. Kalau aku jadi nikah... Masih ragu aja mau nikah yuk. Aku pecahkan tabungan... Insya Allah kalau nikah. Enggak, jangan yuk. Tekap tabungannya. Gini. Abang Wendy, si penyanyi dangdu. Tabungan yang aku simpan... Ya sekarang. Seretnya gue demen. Ya Boy. Ya Allah. Lanjut. Uangnya sudah lumayan... Wendy, si penyanyi improve. Cukup hatarkan lemaran... Ya seram. Ya Boy. Untuk si utai idaman. Ya. Ya. Ya di dalam abang utai. Ya. 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 Yang cantik memakai kebayaan dari pagi Biar rakyat tanah sekenal bodi yang sungguh lalui Jangan beri kepadanya, dia bukanlah menunggu diri Semoga tidaklah salah, dia menunggu Biar rakyat tanah sekenal bodi yang diperlukan Aku penjagaan dengan tanda Biar rakyat tanah meyakuku lalui Opel biasa bunyi Biar rakyat tanah meyakuku Tentu sijar di ungu di zaman Dia benar-benar sungguh asing Sampang-sampang lengan Biar siapun yang menunggu Amin nyala harak di getup Dia dan iya dari oh samas itu 건� المترجmة Aku selalu memadagai Dia mengaluahi k ABC Dia tidak sampaikan Aku selalu memadakin Takh Vamp Basic Aku pencapa menambungan Aku ngajak, aku simpan Uangnya sudah lumayan Tidak dapatkan dalam mana Untuk si gadis nyaman Tidak-tidak, selalu asing Mata memilih Aku siapa yang mencantik Tidak kaya kebayangan Tidak mencantik Tidak dapatkan Masalahnya Aku pencapa mencantik Aku diingat Aku mencantik Eh, aduh. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Sebelum segera. Biadang, biadang, biadang. Aku asik. Matamali. Ya, ya, ya. Biadang, biadang. Biadang, biadang. Bodinya sungguh lah langsir. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Awu sang omat di kuping gue gini. Cek, cek, cepetan yuk. Cek, cek, cek. Baraba. Ini kalo udah diem begini biasanya iya nih. Diem. Pasal kata doll banget. Yuk. Enggak lah. Selamat hari Senin. Lo udah liat kan? Video yang gue tek Utai liat gak? Iya. Dia cari apa sih jadi bosang? Gak ada. Dia tuh cuma nonton. Katanya acara malem bajunya beda. Katanya gitu. Keren ya. Dia prepare loh. Prepare banget loh dia. Bajunya bling-bling gini. Uh, keren banget nih. Acara malem beda yuk. Beda. Anak party banget loh pake bling-bling. Partinya Nurdin lagi. Iya, iya. Oke. Baik, hari ini kita baca judul dulu ya. Nguin kemana sih party? Oh masih party. Siapa? Party kemana ya? Oh kalo udah gak masuk list kita di Broni sudah enggak. Berarti turun. Turun performanya. Angkut. Iya turun ya. Arti yang mana sih? Amornya turun. Nurdin. Oh kesian dia. Iya. Judul hari ini judulnya adalah. Hidup itu seperti kumpulan tempe. Tidak ada yang tahu. Jeng, kalo lu nanya sama anak-anak magang atau anak-anak baru. Ini gimana judulnya? Pasti mereka akan bilang bagus kak. Gitu pasti gitu. Tapi kalo lu coba, lu coba tanya gitu sama temen-temen yang stripting lu. Coba banyak ngobrol jeng. Sabar ya. Sabar ya. Emang nih ujian. Ujiannya. Gak sahur kali dia gak sahur. Gak sahur juga gak mati yur. Ramadana sebenernya itu. Ruat-ruat aja kalo dia mah. Hari-hari playgroup baru dateng itu ya. Mana? Sekarang ini kita kedatangan artis ganteng. Oh ada penonton playgroup sekarang. Iya-iya dong. Si Ruben. Iya kan gue cuma ngomong playgroup. Kita kedatangan artis ganteng yang tidak. Jari kalo Ruben ngomong sama aman. Iya dia mau aman kalau ngomong. Artis yang ganteng yang tidak banyak orang tahu profesinya sebelum menjadi artis ya. Oke. Kita panggil ini dia. Ali Syakir. Hai. Hai! Hai banget ya. Hai! 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 Baik! Hai! Hai! Pernah menjadi pilot, sukses menjadi artis sinetron hingga terjun menjadi politisi. Inilah sederet profesi Ali Syakit. Tapi Ali itu pilot dulu? Sebenernya bukan menjadi pilot, sekolah pilot. Sekolah pilot. Di Bali? Kan soalnya di Halim. Oh di Halim ada? Drive Lang School. Halim. Di Bali ya? Di Halim. Berapa lama waktu itu? Sebenernya gue pernah setahun cuti juga. Sebenernya kalau misalkan ngikutin itu paling 2 tahun lah. Tapi udah sempet terbang? Ya sebenernya dari sekolah juga kan kita udah bawa pesawat juga. Aygun bukannya juga pernah sekolah pilot. Pilot pulpen bukan? Ada ya judul itu pilot. Oke tapi gini, akhirnya seseru apa sih itu jadi pilot? Lebih banyak nek-dekannya atau gimana? Kalau menurut gue sebenernya kan kendaraan paling aman itu kan di dunia itu pesawat. Pesawat. Paling jarang kecelakaan segala macem kan. Sebenernya pesawat sih. Sebenernya kalau misalkan yang kita udah tau gimana kinerja pesawat. Sebenernya kita bakal tenang-tenang. Mereka paling jarang kecelakaan. Tapi kalau misalkan kecelakaan itu kenapa sih biasanya? Ya sebenernya sih. Gue tau ada human error, ada yang... Ya kan mas ke Jatayu kan mas. Apa sih Jatayu gue gak tau. Jatayu. Ali sampe nanya apaan Jatayu. 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 Gue kalo gak main sama dia gue gak ngerti bahasa-bahasa dia gitu. Tapi tenang ntar ada terapi. Itu banyak banget yang mau dibuang dari lu. Iya, 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 iya. Tapi ada kenangan apa selama belajar menjadi pilot? Kenangannya seru. Jadi pernah waktu itu... Gue masih inget banget ya. Waktu itu gue masih jadi junior. Waktu itu ada wisuda senior gue lah. Waktu itu gue first flight gue ada schedule berangkat pagi. Waktu itu gue terbangnya arahnya itu lagi dicuruk lah. Kita mau latihan touch and go disana. Touch and go itu gimana? Jadi kita latihan take off landing disana. Oke. Itu gak salah gue terbang itu jam 6 pagi. Gue jam 8 itu harus udah jadi kayak panitia buat wisuda gitu. Instructor gue namanya Mba Tuti. Jadi kita... Mba Tuti. Bunda Tuti. Bunda Tuti. Terus tiba-tiba pas gue sampe dicuruk gitu. Pas mau landing yang keberapa itu... Engine gue trouble. Terus? Takut banget. Untungnya pas lagi trouble nya itu pas di final kan. Pas lagi mulai. Maaf A. Maaf A bentar. Tangan lu munduran. Mundur tangan lu. Oh ya oke. Ya itu salah satunya. Trouble nya di atas berarti? Ya lagi mulai landing lagi di atas. Kalo trouble gitu maksudnya ada yang ngomongin di radio atau kamu lihat di? Pesawat gue kan chest tower 7 itu dia masih ada pake piston kan? Nggak busuk tau kan? Baling-baling? Ya itu propeller namanya. Oke. Nah jadi engine itu masih pake piston. Piston nya itu gak salah ada 4. Yang mati itu 2. Aduh. Jadi kayak di atas itu engine nya vibrate gitu kan. Jadi otomatis kalo kita gak landing engine kita mati. Untungnya pas udah di final jadi ada parno juga. Tapi kan lu disitu yang bikin tenangnya ada instructor nya juga kan. Tapi itu kan kalo udah di atas tuh mau landing sebenarnya autopilot kan? Kalo mau landing dimana engga? Kalo lagi sekolah mah bukan autopilot. Autopilot. Jadi sebenernya adjustment kita sendiri sih sebenernya auto landing kayaknya. Kalo landing kayaknya gak ada auto landing. Berarti kalo awal itu bener fokus banget itu harus tuh ya? Ya sebenernya yang jelas kita terbang harus fokus sih. Jadi kan kita tau nih pesawatnya lagi posisi desain, cruising, atau lagi climbing. Oke. Nah biasanya kan gini ada rasa cemas, khawatir. Pernah gak lu punya rasa khawatir gitu cemas? Sebenernya pas lagi mau ada schedule pasti semuanya gue yakin semua murid pasti ada deg-degannya juga ya. Jadi kita lagi gak mood kan. Lagi males, lagi males ngitung. Karena di atas pun kita terbang ngitung gitu. Ngitung apa? Ya ngitung pokoknya kita misalkan stage-nya apa, kita latihan climbing atau misalkan kita latihan belok segala macem kan itu harus berapa deg-degrease. Berapa degrease-nya kita harus tau. Terus bener gak sih kalo di pesawat itu ngeremnya diinjek gini? Itu kalo? Enggak itu sebenernya gini, sebenernya kalo misalkan kita lagi tanki. Sawat bukan kereta, pesawat. Ada rodanya kan yuk, ada rodanya yuk. Rodanya gimana? Eh lanjut yuk. Ya itu kan ada satu darat. Ya kan? Ada remnya tadi, di rudernya ada. Bahkan kan kita belok kanan-kiri. Berarti remnya dimana? Tarik gini? Di kaki. Apa di darat apa di atas? Beda kalo di atas. Emang kalo di atas gimana? Di atas tuh ada namanya break speed. Buat nge-reduce speed aja sih. Nurunin kecepatan kan. Itu pake apa? Itu ada pake flap. Pake kakinya gini nih. Orang nanya. Nah emang gua pernah jadi pilot. Tapi bener gak sih katanya kamu sempet ngaleg juga? Iya. Di gua ilayat? Di Dapil Jabar 11. Jabar 11. Oke. Tapi sekarang ini semua profesi udah lu jalanin nih. Mungkin gak lu mau balik lagi ke pilot? Ada kepikiran tapi kayaknya udah lama ya. Terus lagian umur juga sih. Walaupun sebenernya di pilot pun kalo misalkan gua pengen masuk airline sekarang pun masih bisa. Emang batas umur berapa sih kalo masuk? Gak ada batas ya. Cuman yang jelas gak salah tuh sekarang 55 tuh udah pensiun. Tapi emang kenapa waktu itu gak diterusin lagi? Mencinatron ya? Itu sebenernya salah satu. Mencinatron udah keenakan megang duit pada saat itu. Gak mana. Udah akhirnya kita cari yang cepet aja lah. Uangnya cepet ya. Oke. Kemana sih Jeng? Jeng oke. Kita mau reka adegan dulu ya. Coba ya. Lu sampe temen gua apa yang ngeliatin papanya diputangin temen gua begini Jeng? Iya. Ngobrolnya gitu. Kita coba reka adegan ya. Jadi ceritanya Wendy ini sebagai pilot senior yang akan melatih siswa-siswa yang ingin jadi pilot di kelas pilot. Siswanya ada Ali, Igun, Ayu. Kamu gak apa-apa kan kalo itu ya? Main pilot ya? Main pilot. Gak apa-apa ya? Gak muat. Gak muat. Gak muat. Gak muat. Gak muat. Gak muat. Oke. Ali sama Ayu nanti ada di atas ya. Kalo Igunnya bagian untuk masukin jenazah ya. Gak muat. Gak muat. Tes. Tes yang pertama itu mengukur tinggi badan dan tes pegang kuping ya. Dan tes yang kedua adalah tes psikologi. Udah? Udah itu? Oke yuk. Silahkan. Wendy menjadi bedain pesawat sama nonton ekseksual sama kereta lu bedain. Yang... Kayak sakpam bandara ya dia mah ya. Bentar dulu. Gue gak jadi pilot kayak omok kucrut ya. DJ omok kucrut ya. Gak sakpam bandara ya. Jaga-jaga git ya. Kamu mana jadi pilot yuk? Iya ini aku jadi pilot. Eh miss mega bintang Indonesia ya. Finalisnya ada yang pilot loh. Oh gitu? Oh ya? Iya. Oh iya. Kamera. Kamera. Roll. Action. Ayo. Temen-temen. Seum tangan dikata ke rumah kakek. Ali balis. Ayo. Eh. Pak aku pengen jadi pilot pak. Gimana caranya sih? Yaudah belajar dulu. Yaudah. Yang pertama kalau untuk jadi... Bapak pilot? Yakin? Saya pilot. Saya pilot senior. Kamu jangan macem-macem. Ayo. Ayo. Kalau ngambil budget tahunan itu yang rata. Jangan perbagian doang dong. Gak. Gak. Bagus ini tuh. Kan kalau begini tuh liat tuh rapi. Ayo. Baris. Baris. Akhirnya mereka bertiga ini. Emang bisa pak? Kalau pilot rambutnya kayak gitu. Tuh. Nah ini justru karena saya jadi pilot. Kenapa? Kacanya saya buka. Menangin. Habis. Bapak lucu deh. Kita. Wendy mulai dengan tes mengukur tinggi badan. Kita ukur tinggi badan dulu ya. Ali. Ya kalau Ali mah udah bagus tinggi badannya. Bapak tuh yang enggak. Saya bantuin ya. Ali berapa Ali? lota sebenarnya deh. Nggak apa-apa Ali mah kalau sama neneknya baik tau. Nggak apa? Ngapainya? 80 dia dibawahnyamother nih gimana Pakistani? Jawanya iuh. Disini yuh. 100 ini tuh 190 192 192 Nggak ada dia 192. Dari mana? Satu paling 185 Eh enggak, lu yang 185. Ya turunin lagi, turunin lagi mentokin. Mentokin? Lepas 180 kan Lili? Oh 191, bener berarti. Nah ayo dulu, eh ayo dulu. Berapa? Ini mah di pesawat. Berapa? Coffee or tea sir? 160. 160, D mohon maaf belum bisa. Belum bisa naik wakana. Belum bisa naik biang lala ya. Kok bisa naik? Kora-kora juga enggak bisa. Coach, coba dong temennya tingginya berapa coba. Eh, sebelum dia. Kocidul lo setelah periksa. Saya mau pelatih. Masih tinggian gua. Eh, jangan dipaksa dong. Loh, lo liat. Loh, lo liat. Loh, Tos. 165, Coach Ma. Dan akhirnya mereka menanjutkan untuk tes pegang kuping. Baris. Nah, ini dulu belum ditimbang. Eddie. Aik dong, man. Dia memang gini banget. Wuh, gila. Sapi premium. Dan mereka mencoba untuk tes pegang kuping. Dan Wendy meminta untuk tes berikutnya tepuk bibir. Langsung nengok, bete. Nah, ini bagus. Coba. Apa nyambut? Sebabuk ya. 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 Lo otaknya jahat-jahat. Dan yang kedua mereka melakukan untuk. Oke, kita akan tes. Psikotest. Psikotest. Ayo. Ya, Pak. Kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Apa? Kota. Tidak tahu. Saya, Pak. Purwodady. Betul. Terus. 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 Sisa kesempatan. Jangan ada yang kasih tahu ya. Sisa kesempatan. Hewan apa yang kalau diinjek gak marah? Ali. Monyet. Hewan. Hewan. Jangan nunjuk dong. Jawab aja. Jangan bikin nunjuk. Monyet, Pak. Hewan apa kalau diinjek gak marah? Marah. Gajah, Pak. Salah. Monyet. Eh. Maksudnya gak marah? Marah. Gak tahu? Apa, Pak? Gak tahu? Gak tahu, Nyet. Hei. Kok marah? Kalau dikambaran kita, Pak. Saya pikir tadi terakhir kan jawabannya monyet, Pak. Hewannya kalau diinjek gak marah adalah kerah. Kok kerah? Kerah? Keramik. Hehehe. Itu lucu. Sayuran apa yang paling dingin? Sayur kol. Yang betul kembang. Kembang kol. Kembang kol. Kembang kol. Sama aja lu. Kembang kol. Kembang kol. Oke. Uang seratus ribu kalau dilempar jadi apa? Dilempar ya ditangkep sama orang diambil. Uang seratus ribu kalau dilempar jadi apa? Jadi mie ayam. Jadi hilang, Pak. Jadi rebutan. Betul. Mau lagi, Pak? Yang susah dong, Pak. Otak saya udah lama gak kepake nih, Pak. Ada tiga hewan. Ada kuda. Ada angsa. Ada monyet. Diantara tiga hewan itu. Siapa? Apa hewan yang sering bertanya dan sering bingung? Monyet, Pak. Apa? Bener juga. Monyet, Pak. Kok monyet? Ya itu. Dan akhirnya psikotest, eh. Udah nongeng. Yuk duduk, yuk duduk yuk. Aku ada artikel lagi. Coba kita lihat artikelnya. Cantik bak model Putri Ali Sakip kebajeran tawaran job. Ya Allah cantiknya. Oh cantik bener anaknya. Masya Allah. Udah mulai iklan-iklan sekarang Li? Ada beberapa endorse ya. Endorse ya. Tapi kalau baby panggilan apa? Guzel. Guzel. Guzel ini sekarang berarti umur berapa? Dua tahun empat bulan. Guzel itu pasat Turki yuk. Pasat Turki artinya cantik. Cantik. Guzel. Oke. Nah katanya kamu selalu memfilter setiap job yang masuk untuk baby Guzel. Ya itu benar. Tapi artinya memfilter itu. Kalau misalkan kayaknya capek banget. Kan kesian juga kalau umur segitu suruh syuting. Suruh ekspresi yang menurut kita susah ya lebih baik gak usah diambil. Jadi gampang-gampang aja lah. Masuk banget liat deh. Iya tuh. Topinya dikebelakangin lagi gemes. Bukan deh. Anaknya. Anaknya yang dikucir. Anaknya. Itu bapaknya ya. Fokus gak anak. Dia udah naik main-main kuda tuh dia udah naik kuda. Naik kuda deh. Percis ontinya ya. Ontinya ya. Tapi gini kalau dari Ali sendiri. Pengennya anak nih jadi apa sih? Hmm jadi apa. Artis juga. Ya kalau misalkan gue pribadi sih. Kalau misalkan emang boleh ngomong. Gue sih kalau bisa deh jangan di dunia entertain lah. Pengennya. Yang jelas pendidikan dulu beresin. Ntar kalau misalkan pendidikan udah beres. Kalau misalkan dia pengen masuk di dunia entertain ya silahkan. Cuman mungkinnya kalau bisa jangannya kayak syuting-syuting stripping lah ya. Karena kan syutingnya capek juga kesian dia. Gak kenal waktu ya. Kita jatuhnya nyari duit untuk berobat bukan buat ditabung. Aku setuju terus loh nih. Kalau ngomong tuh. Maksudnya tuh sependapat gitu. Ngerti gak sih? Ya kan? Tapi katanya Ali ini tipe papa yang posesif ya. Dan katanya baby Guzil ini gigit nyamuk. Ali kepikiran. Iya. Gue kayaknya lebih bawel ya daripada Marjin. Jadi kalau misalkan dia main di satu tempat gitu. Pasti gue tuh udah kayak udah ngeliat. Oh ini sudut ini udah bahaya nih tokotnya kepentok dan yang lainnya. Jadi langsung di. Iya ya. Jadi gue kayak lebih bawel gitu. Padahal dia baru ngelangkah. Gue bilang awas dia ke jedot disini atau gimana gitu. Gue lebih bawel. Jadi kadang-kadang Marjin tuh yang. Kamu ribet banget sih gitu. Ya karena kita kan kalau sebagai orang tua nih yang udah punya anak ya. Kita paham. Iya kan? Ngerti. Betul, betul, betul. Hari ini aja Michael Miracle nonton tuh. Di pocana. Itu kedua. Anak lu kalau bulan puasa diikat. Ngerti gak? Gue emang setan. Emang setannya gimana? Gue emang setan. Gue emang setan. Gue aja enak-enak pada bebas. Gue enak. Oke. Kayaknya dia muncul lagi tuh di rambut pendek tuh dia sekarang. Siapa Om? Iya. Wah itu mau angkatan lama tuh. Oh iya iya. Iya benar. Oh iya iya. Iya kan? Kita mau tantang Ali untuk sampaikan harapannya untuk baby Guzel. Apa aneh? Yang jelas sih ya semoga Guzel bisa sehat selalu. Amin. Terus bisa menjadi anak yang soleha, pintar. Amin. Terus bisa membanggakan kedua orang tua. Semoga yang jelas semoga apa ya. Dia bisa lebih baik aja lah daripada kedua orang tuanya. Amin. Itu aja sih. Yes. Kalau kayak gini nanti kita istirahat dulu sebentar ya. Relax dulu. Kita kembali setelah yang satu ini. Tetap di Brani Sobrani. Terima kasih sudah menonton!